Di Medan Kisruh, pengutipan kontribusi maintenance sebesar Rp2.000 per hari untuk perbaikan fasilitas pasar oleh pihak ketiga terhadap ratusan pedagang pusat pasar Medan membuat jajaran direksi PUD Pasar Kota Medan turun tangan. Kebijakan tersebut mendapat dukungan aliansi pedagang seluruh Indonesia karena perbaikan fasilitas pasar bukan dari APBD Kota Medan namun mengandalkan keuangan dari pengelolaan pasar. Tidak terimanya sebagian kecil pedagang pusat pasar atas pengutipan kontribusi maintenance sebesar Rp2.000 per hari untuk perbaikan fasilitas pasar yang dilakukan pihak ketiga membuat jajaran direksi PUD Pasar Kota Medan Jumat siang kemarin menemui ratusan pedagang pusat pasar. Dalam pertemuan di lokasi penjualan ikan asin di pusat pasar Medan jajaran direksi PUD Pasar Kota Medan yakni Dirut Suwarno mendengar keluhan beberapa orang pedagang yang tak terima mereka dikutip Rp2.000 per hari guna untuk perbaikan fasilitas umum di pusat pasar Medan yang rusak dan terbengkalai. Menurut Direktur Operasional PUD Pasar Kota Medan Ismail Pardede kepada pedagang mengapa PUD Pasar Kota Medan melibatkan pihak ketiga untuk memperbaiki fasilitas umum di pusat pasar Medan hal ini dikarenakan PUD Pasar Medan harus berdiri sendiri mengelola keuangannya. Sebab sejak tahun 1993 aset PUD Pasar Kota Medan sudah dipisahkan dari Pemko Medan dan tidak lagi pengguna APBD. PUD Pasar Kota Medan semenjak tahun 1993 asetnya sudah dipisahkan dari pemerintah Kota Medan bahwa PUD Pasar Kota Medan tidak lagi penikmat APBD tapi PUD Pasar Kota Medan harus berdiri sendiri mengelola keuangannya. disampaikan oleh Pak Gertiu, keuangan PUD Pasar Kota Medan saat manajemen yang saat ini melakukan atau bertugas di PUD Pasar Kota Medan sama-sama kita ketahui belum dikatakan sehat sebenarnya. Aliansi Pedagang Seluruh Indonesia atau APB Sindokota Medan mendukung pengutipan kontribusi maintenance sebesar Rp2.000 per hari karena apa yang dilakukan PUD Pasar Medan dengan melibatkan pihak ketiga sangat positif. karena PEMK Medan tidak memberi bantuan apapun untuk PUD Pasar dan hanya pengelolaan pasar yang diserahkan terhadap mereka. Saya rasa apa yang digulirkan oleh PUD Pasar dengan mengait pihak ketiga itu sangat positif. Mengingat hari ini kan kita sampaikan kepada masyarakat pedagang juga bahwa hari ini pemerintah kota tidak memberikan bantuan apapun sekelain pengelolaan yang diserahkan terimakan. Nah hari ini kan kita berpikir masyarakat ini belum menerima tidak semua kebijakan itu yang menyenangkan semua pihak. Namun hari ini apa yang digulirkan melalui BJB dan oleh pihak PUD Pasar aspirasi kita tetap kita naikkan. Kenapa? Hari ini live, semua prasana dan prasarana sudah diperbaiki sama mereka. Setelah mendengarkan penjelasan dari jajaran direksi PUD Pasar Kota Medan akhirnya pedagang memaklumi atas pengutipan tersebut. Dari Medan, Said Ilham, Ainews melaporkan.